Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama perkutut channel guys di video kali ini ya ini saya mau membahas eh bagaimana cara membuat perkutut pikat ya secara menjadikan perkutut pikat ya di video kali ini ini sekalian memberi minum memberi minum burung perkutut yang ada di rumah nanti tak keluarkan semuanya terus kita dengarkan suaranya semuanya nanti di depan rumah ini ini tak kasih minum dulu nanti tak taruh di teras ini semuanya nanti sekalian akan saya jelaskan bagaimana cara menjadikan perkutut pikat ya guys ya disimak terus ini ada tiga poin tiga poin penting ya guys yang poin pertama nanti akan saya jelaskan saat saya mengeluarkan perkutut pikat dari rumah terus selanjutnya poin kedua terus poin ketiga ya guys poin ketiga yang paling penting jangan sampai terlewakan oke simak terus ini saya mau memberi minum dan memberi makan perkutut kesayangan saya di rumah oh iya guys ada yang terlupakan guys lakukan metode tiga poin ini ya guys ya dilakukan di pagi hari usahakan di pagi hari setiap tiga hari sekali atau mungkin jenengan senggangnya di hari apa es enggak papa enggak tiga hari sekali enggak papa yang penting dilakukan untung-untung pokok syukur-syukur tiap hari ya setiap hari syukur-syukur sampai jadi perkutut pikat kalau enggak bisa satu hari sekali ya tiga-tiga hari sekali kalau enggak bisa tiga hari sekali ya seminggu sekali kalau seminggu sekali enggak bisa ya satu bulan sekali kalau satu bulan sekali enggak bisa ya satu tahun sekali kalau satu tahun sekali enggak bisa yo yo mending nggak usah membuat perkutut pikat ya guys ya selamat menyaksikan dan selamat mencoba opa abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol oke kita simak poin pertama ya guys poin pertama usahakan harian tetap dikerodong ya guys ya jangan sampai dibuka harian tiap hari ditetap dikerodong disangkar pikat nah ini poin pertama oke ya dikerodong selanjutnya poin kedua gm 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 ayo ngomong selamat menikmati 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 oke kita masuk poin penentuan poin ketiga poin penentu ini yang harus dilakukan saat penjemuran itu dan pemberian pakan sebelah sangkar tadi ya ini lakukan pengembunan semprot pakai spray yang paling lembut semprotkan dari jarak agak lumayan jauh agak jauh biar pergutut terlihat seger dan mudah beradaptasi dan selanjutnya silahkan dicoba kalau ada waktu senggang silahkan dicoba untuk micat oke begitu dulu guys semoga video kali ini bermanfaat ya guys ya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati